TURKI KIRIM 300 RUDAL DSH PENGHANCUR KAPAL SELAM Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022 menyebutkan bahwa pihak Roketsan telah mengirim roket anti kapal selam DSH untuk diintegrasikan pada 16 kapal patroli kelas Tuzla Angkatan Laut Turki. Di mana dalam pengiriman pertama ini, 300 roket anti kapal selam DSH telah mulai digunakan untuk 12 unit kapal, dan sisanya akan segera menyusul. Roketsan sebagai pihak kontraktor menyebutkan, setelah pengiriman ini, pada akhir kuartal 2022, Roketsan akan mengirimkan 300 roket DSH lagi ke Komando Angkatan Laut Turki sebagai bagian paket pengiriman tahap 2. Di mana diharapkan, sisa 4 kapal lainnya juga akan dilengkapi dengan sistem ini. Dari data yang dirangkuk, sistem roket dan peluncur anti-submarine warfare atau SDS yang dikembangkan secara lokal oleh Roketsan ini, adalah roket yang dilengkapi kemampuan panduan otomatis terhadap target bawah air. Tidak main-main, DSH ini mampu menghancurkan target pada kedalaman 15 hingga 300 meter di bawah air pada jarak maksimal 2 kilometer. Sehingga sistem roket pintar bawah air ini tentu saja akan menjadi ancaman serius bagi kapal selam musuh. Terutama kapal selam yang bergerak mesum di kedalam dangkal dan menengah. Bayangkan bro, jika 1 unit kapal selam nuklir dikejar oleh 300 unit DSH milik Abah Haji, maka kira-kira siapa yang akan lebih dirugikan. Mengutip dari Roketsan, sistem DSH dapat ditembakkan secara tunggal atau salvo ke target bawah air. Berkat sistem canggih yang diintegrasikan oleh Roketsan, DSH juga memiliki kemampuan meledak pada kedalaman yang disesuaikan. Untuk hulu ledaknya, DSH dilengkapi dengan hulu ledak berpresisi tinggi yang tidak sensitif seberat 12 kilogram. Sedangkan untuk sistem tembaknya, DSH memiliki stabilisasi fitur panduan otomatis dan manual, di mana sistem kontrol ini akan menghitung prinsip penembakan yang diperlukan dengan menggunakan informasi arah dan target yang disediakan oleh platform permukaan. Bagaimana menurut pendapat Abah-Abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.